Intro Sebuah foto menunjukkan China telah mengerahkan setidaknya satu pesawat pengebom H-6J ke Pulau Wudi atau Yongxing di bagian utara Laut Cina Selatan untuk pertama kalinya. Jika benar, The World Zone melaporkan pengerahan bomber yang bisa membawa rudal itu ke depan akan menjadi tambahan yang signifikan pada kekuatan militer Cina di Laut Cina Selatan dan dapat menghadirkan tantangan baru bagi lawan potensial di wilayah tersebut seperti Amerika Serikat tulis The World Zone, media online asal Amerika Serikat dalam laporannya Rabu 12 Agustus 2020. Menurut The World Zone, yang pertama menyebut penempatan H-6J di Pulau Wudi adalah blog Chinese Military Aviation tapi hanya mengatakan itu terjadi pada Agustus 2020. Sebuah foto kemudian muncul di Twitter yang menunjukkan kru darat yang memeriksa H-6J yang tidak bersenjata yang tampaknya tak lama setelah mendarat di Pulau Wudi. Untuk diketahui, Pulau Wudi terletak sekitar 200 mil di selatan Pulau Hainan. Wudi adalah pulau terbesar di Kepulauan Parasel yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Juga tidak jelas apakah ini adalah satu-satunya pesawat pengebom H-6J yang mendarat di Pulau Wudi atau bagian dari kolompok bomber yang melakukan perjalanan. Terlepas dari itu, sebenarnya mendarat di poster depan pulau adalah perkembangan signifikan yang dapat menunjukkan rencana penempatan yang lebih teratur di masa depan. Sebelumnya, pada Mei 2018, H-6K milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina melakukan apa yang tampak seperti pendaratan touch and go landing di Pulau Wudi. Terima kasih telah menonton!